Halo teman-teman, selamat datang di Polity Time Indonesia dan hari ini di segmen Dogbreed 101 kita akan membahas dan mengupas tuntas semua tentang West Highland White Terrier atau yang biasa kita kenal dengan istilah Westy seekor anjing ras kecil yang sangat energetik dan bisa dikatakan cukup langka di Indonesia hari ini kita akan mengupas tuntas Westy mulai dari sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku mereka kesehatan dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing Westy untuk itu tanpa berpanjang-panjang mari kita mulai Westy berasal dari Skotlandia lebih spesifiknya dari West Highlands atau daerah pegunungan barat Skotlandia Westy dipercaya telah ada bersama manusia sejak abad ke-19 meskipun Westy memiliki tubuh yang sangat kecil dan juga mengemaskan namun jangan salah, Westy dahulu digunakan manusia untuk berburu hewan-hewan seperti musang, tikus bahkan juga rubah mereka dibilih karena kesiagaan mereka kelincahan juga insting berburu mereka yang begitu tajam sebenarnya jika kita bicara soal sejarah gak ada banyak bukti ataupun catatan terkait bagaimana terciptanya Westy namun menurut beberapa sumber Westy masih serumpun dengan beberapa anjing terior Skotlandia lainnya seperti Scotty atau Scottish Terrier Sky Terrier dan juga Karen Terrier nah Westy sendiri pun dipercaya merupakan keturunan dari Karen Terrier yang jika kita lihat langsung bentuknya memang sangatlah mirip namun perbedaannya berada di warna tubuh mereka orang-orang percaya bahwa tokoh yang pertama kali mengembang biakan Westy adalah Kolonel Edward Malcolm menurut kisah sejarahnya Kolonel Edward Malcolm dahulu adalah pencinta Karen Terrier dan sering sekali pergi berburu dengan anjing-anjing Karen Terriernya nah pada suatu hari ketika ia sedang pergi untuk berburu rubah tanpa sengaja ia menembak salah satu anjing Karen Terriernya sendiri dikarenakan warna anjing Karen Terrier memang sangat mirip dengan warna rubah ia kecewa berat pada saat itu dan berjanji sejak saat itu juga untuk mengembang biakan Karen Terrier yang berwarna terang atau warna putih saja dipercaya keturunan dari Karen Terrier putih tersebut adalah awal mula dari West Highland White Terrier atau Westy yang kita kenal hingga saat ini jadi kurang lebih begitulah kisah sejarah dari Westy dan dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik Westy tergolong anjing ras kecil dengan berat tubuh sekitar 6 hingga 10 kg serta tinggi tubuh sekitar 25 hingga 28 cm jika diukur dari kaki ke bunda mereka hanya hadir dalam satu warna khas yaitu warna putih dan memiliki rambut yang bertekstur kasar atau yang biasa disebut dengan wire hair tidak seperti rambut anjing pada umumnya Westy merupakan salah satu jenis anjing yang jarang merontokkan rambut mereka Westy memang memiliki kaki yang kecil namun jangan heran lagi jika mereka sangat lincah karena kaki kecil mereka ternyata sangat kuat rahang mereka pun juga relatif kecil namun juga memiliki gigitan yang sangat erat sudah gak heran lagi karena sejarah mereka adalah anjing pemburu berbicara soal wajah mereka mereka memiliki wajah yang sangat mengemaskan dengan telinga yang berdiri mata yang mirip almond serta dipenuhi rambut yang lebat kembali berbicara soal rambut Westy sendiri memiliki kebutuhan grooming yang sangat perlu diperhatikan oleh para pemiliknya karena tekstur rambut mereka sekali lagi berbeda dengan anjing pada umumnya biasanya anjing-anjing dengan tipe rambut wire hair ini digrooming dengan cara hand stripping suatu proses yang mencabut-cabut rambut-rambut mereka yang sudah mati jarang sekali anjing dengan tipe rambut ini dicukur karena dipercaya kalau dicukur tekstur rambut khasnya bisa hilang jadi bagi para pemilik yang belum tahu cara hand stripping ini mungkin selain harus rutin menyisir pertimbangkan juga untuk pergi ke groomer oke dari bentuk fisik kita beralih ke perilaku beberapa perilaku khas dari anjing Westy adalah penuh dengan energi selalu semangat serta sangat amat sosial mereka sangat senang menghabiskan waktu dengan para pemiliknya entah sekedar jalan-jalan harian maupun bermain-main dengan pemiliknya Westy juga diketahui sebagai anjing yang sangat penyayang dan sangat suka berada berdekat dengan manusia favoritnya pada umumnya Westy merupakan anjing yang sangat sosial mereka sangat senang bergaul dengan anjing-anjing lainnya maupun dengan orang-orang mereka juga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi menjadikan mereka anjing pengawas yang cukup handal namun dengan demikian jangan heran jika anjing Westy sering menggonggong Westy juga pandai berburu hewan-hewan kecil karena memang itu adalah pekerjaan mereka sejak dahulu kala sama seperti para anjing pemburu lainnya Westy juga memiliki kebiasaan untuk menggaling-gali tanah secara umum Westy merupakan anjing yang sangat cerdas namun ternyata mereka juga sangat independen dan seperti kita ketahui anjing-anjing yang independen biasanya satu paket dengan keras kepala jadi untuk melatih Westy memerlukan usaha ekstra dan juga kesabaran yang ekstra selanjutnya kita beralih ke kesehatan secara umum Westy memiliki usia harapan hidup sekitar 12 hingga 17 tahun relatif panjang untuk seekor anjing Westy secara umum tidak memiliki banyak penyakit spesifik namun biasa ada beberapa Westy yang memiliki alergi dan juga permasalahan kulit salah satunya adalah Westy Armadillo Syndrome atau Epidermal Dysplasia suatu penyakit yang biasa membuat anjing kecil atau papi di bawah satu tahun gatel-gatel di bagian kepala, perut, dan juga kaki membuat rambut-rambut mereka rontok dan kulit mereka berjamur permasalahan kesehatan lainnya adalah Idiopathic Pulmonary Fibrosis dimana paru-paru dari anjing yang menderita menjadi bengkak menebal dan juga tergores-gores penyakit ini sangat mengganggu pernafasan dan juga belum diketahui obatnya nah karena banyak sekali anjing Westy yang terkena Idiopathic Pulmonary Fibrosis tadi penyakit ini kerap dikenal sebagai Westy Lung Disease sekali lagi karena kebanyakan anjing yang mengalami penyakit ini adalah anjing-anjing Westy kurang lebih begitulah highlight kesehatan dari Westy dan dari kesehatan kita beralih ke kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Westy jika kalian ingin memelihara Westy hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah sebagai berikut yang pertama adalah level energi mereka meskipun mereka memiliki tubuh yang sangat kecil dan imut namun mereka tetaplah anjing jenis terrier jadi jangan heran jika mereka suka lari-lari gali-gali tanah, menggonggong-gonggong mengejar-ngejar hewan kecil dan juga sulit untuk dilatih karena mereka independen, tipikal anjing-anjing pemburu hal kedua yang perlu diperhatikan adalah rambut mereka yang meskipun sebenarnya jarang rontok namun jika kalian belum tahu cara hand stripping tadi kalian bisa pertimbangkan untuk pergi ke groomer lalu jika kalian baru pertama kali memelihara anjing Westy juga bisa menjadi pilihan yang baik karena secara umum maintenance atau perawatan anjing Westy tidak begitu sulit dan jika kalian sering pergi keluar rumah sebenarnya Westy bukan merupakan anjing yang rewel saat ditinggal sendirian di rumah asalkan mereka mendapatkan ruang gerai yang cukup dan lebih baik jika mereka memiliki teman anjing atau manusia lainnya dalam rumah yang penting adalah cukupi kebutuhan fisik mereka dan juga sering-sering sosialisasi di luar rumah karena kedua hal tersebut adalah hal yang paling membuat anjing Westy bahagia oke jadi itulah semua tentang West Highland White Terrier bagi kalian yang ingin tahu tentang jenis anjing lainnya silahkan tinggalkan komentar di bawah atau bagi kalian yang ingin tahu informasi-informasi lainnya terkait dengan hewan kaki 4 favorit kita jangan lupa klik tombol subscribe agar gak ketinggalan video selanjutnya sekian untuk hari ini terima kasih banyak telah menonton sampai jumpa dan stay positive